Di informasi berikutnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah gedung sekretariat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu Suri. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Siman Junta. Tiga ruang digeledah diantaranya adalah ruang sekda provinsi, ruang administrasi pembangunan, dan ruang bidang kesejahteraan masyarakat. Tim penyidik KPK sudah tiba di kantor Gubernur Jawa Timur sejak pukul 10 pagi. Kantor sekda terletak di belakang kantor Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, membenarkan jika ruangannya sempat diperiksa KPK. Ya pasti ada umumannya, mereka minta kebanyakan dari keterangan untuk perencanaannya, anggaran yang digunakan, itu aja paling. Kenapa aja Pak, sama pendidikan? Oh enggak, saya ingin. Saya ingin, sebenarnya ruangan saya di depan dipakai untuk sekretariat, untuk mereka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi penggeledahan di gedung pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia, Mifta Farid, di Surabaya. Farid, selamat malam. Sejak pagi tadi penggeledahan berlangsung, apakah hingga saat ini malam ini penggeledahan masih dilakukan atau sudah dihentikan? Elvira, tepatnya penggeledahan dilakukan oleh penyidik KPK pada sore hari yang tadi. Dan kemudian saya ingin memperbarui informasi bagi Anda dan Bram bahwa penggeledahan dilakukan juga di kantor atau di ruangan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Nah, sekitar satu jam yang lalu penggeledahan di ruang kerja Gubernur Kofifa Indar Parawansa sudah selesai dilakukan oleh penyidik KPK dan kemudian penyidik KPK bergeser ke kantor atau ke ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga Sekda Prof Provinsi Jawa Timur di Karyono. Saat ini proses penggeledahan di dua ruangan ini masih terus berlangsung dan tadi kami sempat melihat sejumlah penyidik KPK sempat keluar dari ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan masih menyisahkan sejumlah penyidik yang lain di dalam ruangan ini dan yang lainnya adalah masih melakukan penggeledahan di ruang kerja Sekda Prof Provinsi Jawa Timur yaitu Adi Karyono. Dari informasi yang kami terima, baik yang sudah dikonfirmasi oleh Adi Karyono menyebutkan bahwa penggeledahan yang dilakukan pada petang ini oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Wakil DPRD Provinsi Jawa Timur Satu Asiman Juntak politisi dari Partai Golkar yang pada 14 Desember yang lalu ditangkap tangan oleh penyidik KPK bersama tiga orang lainnya yaitu yang pertama adalah staf ahli dari sahatua yaitu yang bernama Rusdi dan kemudian ada seorang kepala desa, salah satu desa di Kabupaten Sampang yang merupakan koordinator POKMAS atau kelompok yang mengolah dana untuk dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Profili Jawa Timur kepada sejumlah daerah yang ada di provinsi ini yaitu bernama Abdul Hamid dan juga koordinator lapangan POKMAS Ilham Wahyudi. keempatnya sudah dilakukan penahanan oleh KPK di kantor KPK di Jakarta dan ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang dilakukan oleh sahatua Siman Juntak yang selama satu pekan ini memang penyidik KPK sibuk melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Bukan hanya hari ini misalnya sudah melakukan penggeledahan di kantor atau di gedung kantor Gubernur Jawa Timur Koordinator Parawansa bekerja dan juga ruangan-ruangan yang ada di sini tapi juga sudah melakukan penggeledahan. Kemarin dilakukan penggeledahan di kantor DPR di Jawa Timur untuk memastikan apakah barang bukti yang dibutuhkan KPK bisa didapat. Elvira dan Mbukti, kalau kita melihat yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap ruangan dari Koordinator Juga ini cukup mengejutkan karena di kalangan kami yang ada di Surabaya kami sempat menganggap bahwa apa yang terjadi di kantor atau di gedung DPR dengan dana hibah antara sahatua Siman Juntak dan sejumlah tersangka lainnya ini tidak berkaitan dengan kantor Gubernur Jawa Timur namun akhirnya hari ini penyidik KPK melakukan penggeledahan untuk mencari tepatnya informasi yang spesifik yang kami terima adalah untuk mencari daftar-daftar dari desa atau daerah yang mendapatkan dana hibah pada tahun 2022 dan 2023. Dari kronologi peristiwa atau dari narasi yang kami terima terkait dana hibah atau suap kasus ini adalah ada praktek Ijon yang dilakukan oleh sahatua Siman Juntak sebagai wakil DPR di Jawa Timur ketika dia menjanjikan kelompok masyarakat atau POKMAS yang sudah tetapkan sebagai tersangka Abdul Hamid untuk dapat dibantu oleh sahatua terkait pencairan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Profili Jawa Timur yang mencapai 7,8 triliun dan kemudian ada jasa yang diberikan oleh sahatua untuk membantu dalam tanda kutip membantu para POKMAS ini untuk mendapatkan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Profili Jawa Timur ini. Dari informasi yang kami terima, sahatua mendapatkan atau meminta jatah 20% dari dana yang cair setelah melakukan proses lobby dan kemudian dana itu cair sahatua dijanjikan untuk mendapatkan sebesar 20% dari dana yang cair kemudian Abdul Hamid, tersangka yang lain yang merupakan koordinator POKMAS ini mendapatkan jatah 10% artinya praktek ini, ini sudah berlangsung sejak 2021 yaitu sebesar 40 miliar dana hibah yang dicairkan pada kelompok masyarakat ini dan kemudian juga pada 2022 ada 40 miliar juga yang dicairkan dan kemudian sahatua mendapatkan jatah sebesar 5% ini kemudian juga akan terus dikembangkan oleh KPK karena dana hibah ini juga akan cair pada 2023 dan 2024 dengan jumlah yang juga variatif kita masih menunggu Elvira dan Bram bagaimana proses penggeledahan ini karena kalau kita lihat atau kita baca dari KUHAP soal penggeledahan ini adalah upaya paksa sebenarnya dari para penyidik yang ditunjuk oleh negara baik penyidik KPK, kepolisian, kejaksaan untuk melakukan penggeledahan kalau dalam konteks hari ini adalah penggeledahan yang dilakukan di sebuah ruangan artinya KPK akan mencari bukti-bukti lain yang mendukung dari proses tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu untuk mencari dan kemudian menyita melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah mereka temukan dan sebenarnya ada upaya lain yang lebih halus misalnya untuk mendapatkan data ini yaitu meminta dari pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya tapi ini tidak dilakukan kita belum tahu kenapa kemudian KPK melakukan upaya paksa dengan cara menggeledah dan kita masih kemudian menunggu apa kemudian konfirmasi dari KPK kenapa kemudian memilih melakukan penggeledahan ketimbang menunggu atau meminta data-data yang mereka perlukan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Bram dan Elvira Farid, kalau Anda tadi menjelaskan bahwa baru saja kemudian KPK keluar silakan Farid oke, nah ini ini penyidik KPK sudah membawa sejumlah koper dari ruangan Sekda Prof dan juga wakil Gubernur Jawa Timur dan sementara ini di bawah oke oke, kita masih akan terus mengikuti pergerakan dari penyidik KPK terakhir ini sekitar pukul 19.30 penyidik KPK membawa kembali dua koper dua koper dari ruangan Sekda Prof Provinsi Jawa Timur dan kita masih menunggu apakah masih tersisa penyidik yang lain di salah satu ruangan di kantor Gubernur Jawa Timur ini untuk melakukan penyitaan ini visual yang bisa Anda lihat saya hitung dari depan satu dua tiga ada tiga koper berukuran besar yang dibawa oleh penyidik KPK yang merupakan barang yang sudah disita oleh KPK dan kemudian akan dilakukan analisa terkait apa yang dibutuhkan penyidik KPK untuk melengkapi berkas yang sudah mereka dapatkan ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan dari kantor DPRD Prof. Jawa Timur dan sejumlah tersangka yang sudah ditahan oleh KPK Elvira Adam baik, Farid, kalau kemudian kita lihat baru saja ini ada tiga koper begitu apakah tiga koper ini adalah keseluruhan dari semua paling tidak kalau saya ingat tadi ada lima ruangan begitu yang kemudian digeledah dan diperiksa dari ruangan mana saja kemudian sejumlah koper tadi keluar dan apakah ada pejabat Pemprov di sana misalkan seperti gubernur dan juga wakil gubernur yang mungkin menanggapi atau bisa memberikan keterangan bagaimana tanggapan terkait dengan penggeledahan kali ini, Farid? ya untuk total berapa koper atau berapa barang bukti dan apa saja barang bukti yang disita oleh KPK kita masih menunggu konfirmasi dari KPK apa saja yang sudah disita dan kemudian akan dianalisa kita masih menunggu konfirmasi dari KPK yang jelas tadi seperti yang Anda katakan ada lima ruangan yang digeledah di kantor gubernur provinsi Jawa Timur ini dan ketiga diantaranya adalah ruangan dari gubernur Jawa Timur sendiri yaitu Kofi Fahindar Parawansa dan kemudian ruangan dari wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardat dan juga Sekda Prof ruangan dari Sekda Prof yang bernama Edi Karyono tadi Karyono juga sudah mengatakan bahwa benar petugas yang datang adalah petugas KPK yang melakukan proses penyitaan yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatu Asiman Jumtak dan kita masih menunggu sebenarnya konfirmasi lain dari gubernur Kofi Fahindar Parawansa terkait bagaimana sebenarnya posisi pemerintah provinsi Jawa Timur terkait kasus yang membelit antara DPRD provinsi Jawa Timur dan juga dana hibah yang mereka salurkan untuk sejumlah daerah di Jawa Timur ini Bram dan Elvira Oke baik, sambil menunggu perkembangan di lapangan di luar penggeledahan ini apakah ada ruangan-ruangan lainnya yang misalnya ditutup sementara ada penyidik yang masih berada di lokasi atau semuanya sudah berada di luar gedung tadi seperti yang kita lihat masing-masing penyidik sudah membawa koper perkembangannya seperti apa Farid? Elvira sejauh ini sepertinya semua penyidik sudah keluar dari ruangan yang mereka periksa tapi saya akan mengecek lagi bagaimana apakah masih ada penyidik yang tersisa di dua ruangan terakhir yang mereka periksa yaitu ruangan dari Emil Dardak selaku wakil gubernur Jawa Timur dan juga ruangan dari sekda provinsi Jawa Timur yang jelas kita masih akan terus menunggu bagaimana posisi kasus ini karena sejumlah pewarta yang berada di kantor gubernur ini masih terus merapat ke dua ruangan tersebut dan secara visual yang bisa saya lihat misalnya dari ruangan gubernur provinsi Jawa Timur yaitu Emil Dardak atau Kofi Fender Parawansa tidak dilakukan pemasangan polis atau pemasangan KPK lain yang seperti biasanya kita lihat yang jelas kita masih menunggu apakah proses ini masih berlangsung atau penyidik KPK sudah meninggalkan keseluruhan penyidik KPK sudah meninggalkan kantor gubernur provinsi Jawa Timur tepatnya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terhadap lima ruangan dan tiga diantaranya ruangan dari gubernur Jawa Timur Kofi Fender Parawansa, ruangan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan juga ruangan dari sekda provinsi Jawa Timur kita masih menunggu tapi secara visual tadi sepintas saya melihat tidak ada garis KPK lain yang disematkan di ketiga ruangan ini Elvira dan Bram baik artinya tidak ada penyegelan begitu ya di ruang gubernur maupun wakil gubernur terima kasih Mifto Farid mungkin kami akan menghubungi Anda lagi nanti untuk mengupdate bagaimana kondisi sana selamat kembali bertugas